Al-Quran Kenapa kita mesti membaca A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Ketika kita hendak membaca Al-Quran Karena Al-Quran Isinya adalah Nasihat-nasihat dari Allah SWT Al-Quran isinya adalah Obat hati Al-Quran adalah Rahmat dan Hidayah Sebagaimana yang Allah Firmankan Ya Ayuhannas wahai manusia Sungguh telah datang kepada kalian Nasihat dari Tuhan kalian Kalian punya masalah apa? Al-Quran langsung menasihati kalian Kalian dalam keadaan galau Al-Quran memberi nasihat kepada kalian Wa shifa'ul lima fi sudur Dan obat akan apa yang ada di dalam hati Penyakit hati Penyakit syubhat Penyakit syahwat Hal-hal yang bertentangan Pemikiran-pemikiran yang bertentangan Dengan logika yang benar Dengan logika Al-Quran Itu adalah syubhat Hal-hal yang hubungannya Dengan keinginan Dengan muyul Dengan kecenderungan seseorang Ingin memperoleh harta kekayaan Dengan cara yang tidak sah Ingin mempertahankan kedudukan Dengan cara yang tidak benar Dan ingin memperoleh Kenikmatan biologis Dengan cara yang tidak disyariatkan Oleh Allah SWT Ini keinginan-keinginan seperti ini Obatnya ada di dalam Al-Quran Dibaca Al-Quran Direnungi, diresapi, diamalkan Al-Quran adalah rahmat Al-Quran adalah hidayah Itulah makanya syaitan tidak suka Apabila kita membaca Al-Quran Itulah makanya syaitan akan selalu menghalang-halangi Kenapa? Karena syaitan itu sifatnya adalah Tidak lain dan tidak bukan Syaitan itu senantiasa menyuruh kalian Mengajak kalian untuk memperbuat As-suk perbuatan dosa Perbuatan yang Yang keji Dan agar kalian mengatakan atas nama Allah Sesuatu yang kalian Tidak ketahui Jadi intinya Kenapa syaitan selalu menghalang-halangi kita Dari bacaan Al-Quran? Syaitan takut kita sukses Kalau kita sukses Syaitan merasa kecewa Jadi kita dihalang-halangi oleh syaitan Kita diajak untuk berbuat maksiat Diajak untuk berbuat yang tidak baik Berbuat yang miring-miring Berbuat yang bertentangan dengan fitrah manusia Maka Allah perintahkan kita untuk membaca da'ud Agar kita sukses Menjalankan firman Allah Agar kita sukses menjalankan wahyu Allah Karena ketika kita membaca Al-Quran Itu semestinya Kita niatkan untuk hijrah Kepada wahyu Allah Baik Al-Quran Maupun As-Sunnah Baik Al-Quran